Apakah nama danau terbesar di dunia? A. Kaspia B. Superior Jawabannya adalah Kaspia Pemirsa, ragam cerita kembali lagi dengan informasi menarik tentang kisah-kisah misteri. Kali ini adalah tentang danau paling angker di dunia. Biasanya, danau akan menyajikan pemandangan yang indah. Tapi beberapa danau di dunia justru dikenal karena tersimpan hal-hal mengerikan. Seperti apa danau-danau angker tersebut? Ini dia pemirsa, 5 danau paling angker di dunia versi ragam cerita. Di posisi kelima, Danau Nyos Kamerun. Danau yang satu ini merupakan danau paling angker di dunia bahkan mendapatkan julukan sebagai danau pembunuh. Tercatat, 1.800 nyawa hilang karena keracunan gas yang dikeluarkan oleh danau itu. Letaknya di kawasan Kamerun, Afrika Barat dan memiliki kedalaman 157 meter dengan bagian terdalam 208. Tragedi terbesar gara-gara danau ini terjadi pada 21 Agustus 1986. Di mana penduduk sekitar danau mendengar gemuruh. Lalu, zat berbusa meletus dari dalam danau. Setelah itu banyak penduduk yang kehilangan kesadaran dan akhirnya meninggal pemirsa. Tidak hanya manusia, tapi juga 3.500 binatang ternak tergeletak begitu saja tidak bernyawa. Para ahli pun mengatakan jika danau ini terbentuk sekitar 7.700 tahun lalu ketika Gunung Mazame meletus dan membentuk kawah danau. Ternyata, aktivitas Gunung Mazame masih tetap mempengaruhi danau Nyos ini. Karena di bagian bawah masih ada magma yang tetap panas. Itulah mengapa pemirsa danau ini bisa mengeluarkan gas beracun yang membunuh ribuan nyawa. Di posisi keempat, Danau Natron, Tanzania. Di peringkat keempat, danau paling angker di dunia ditempati oleh Danau Natron. Dalam sekali lihat saja sudah bisa membuat bergidik dan berpikir lagi untuk datang ke sini. Danau Natron terletak di Tanzania Afrika Timur yang terkenal memiliki kandungan garam dan soda sangat tinggi pemirsa. Kandungan ini bisa membuat kulit manusia terbakar dan hewan sulit untuk selamat dari danau ini. Suhu pada Danau Natron juga mencapai 60 derajat Celcius dengan kandungan mineral tinggi yang berfungsi bagaikan pengawan. Hewan-hewan malang yang mampir ke danau ini berakhir mengenaskan. Tak hanya mati, binatang-binatang ini juga seperti tercelup semen pemirsa. Di posisi ketiga, Danau Mendidih Dominika. Boiling Lake atau Danau Mendidih ini berada di urutan 3, danau paling angker di dunia. Letaknya di Mourne Troa Pittens National Park di Dominika. Sebuah negara kecil di Kepulauan Karibia. Kepulauan asap panas dan tebal terlihat berasal dari dalam air di dalam danau. Karena suhu air danau ini berkisar antara 82 derajat hingga 91,5 derajat Celcius. Mendekat sedikit saja pemirsa, mata manusia akan perih karena asap panas ini. Saat pertama kali ditemukan di tahun 1870, suhu air di danau ini tetap stabil. Namun diperkirakan bagian tengah dari danau ini memiliki suhu mencapai 100 derajat Celcius. Makanya pemirsa, danau ini pun sangat berbahaya bagi manusia. Karena dapat menyebabkan kulit melepuh hingga kematian. Di posisi kedua, Danau Horseshoe, California. Di urutan kedua ditempati oleh Danau Horseshoe, Amerika Serikat. Danau ini sebenarnya sangat indah, namun juga sangat mematikan. Lihat saja pemirsa, tidak ada satu tanaman pun atau tanda-tanda kehidupan yang ada di sekitar danau ini. Semua ini karena disebabkan oleh kandungan karbon dioksida yang sangat tinggi, yakni 95 kali lebih tinggi daripada batas normal. Makanya, danau ini pun mendapatkan julukan Silent Killer, karena dapat membunuh diam-diam. Pada 2006 lalu, Danau Horseshoe merenggut nyawa tiga orang wisatawan yang telah berkemah di dalam gua yang tidak jauh dari danau ini. Penyebab kematian mereka, tentu saja gas karbon dioksida yang dikeluarkan oleh Danau Horseshoe. Danau Pemirsa di posisi puncak danau paling angker di dunia adalah... Danau Karachai. Danau yang terletak di Chelyabdins di Ural Selatan menjadi danau paling angker di dunia. Sejak tahun 1951, salah satu fasilitas nuklir terbesar di Uni Soviet pernah membuang limbah radioaktif di danau ini. Selama bertahun-tahun, menjadi tempat pembuangan limbah diperkirakan limbah setinggi 3,4 meter terletak di dasar Danau Karachai. Kekeringan di tahun 1960-an membuat danau kering di beberapa bagian, hingga mengakibatkan korban jiwa. Lantaran angin kencang, debu berbahaya dari radioaktif membahayakan ribuan nyawa. Demi keamanan, danau ini pun akhirnya ditutup dengan beton dan masih terus dipantau. Jangan beranjak dulu pemirsa. Setelah yang satu ini, ragam cerita punya informasi tentang mitos Danau Toba yang sampai sekarang masih berkembang di masyarakat sempat. Jadi, tetap di ragam cerita ya. Berapakah panjang dari Danau Toba? A. 150 km B. 100 km B. 100 km